Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan menyambut kedatangan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah siang tadi saat memantau proses pengerjaan jalan Poros Tedong Bunga Ketekesu Nurdin Abdullah yang sebelumnya meninjau kesiapan peresmian Bandara Buntukuni di Kabupaten Taratoraja dengan didampingi Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan meninjau langsung proses pengerjaan salah satu dari empat ruas jalan provinsi yang dibangun di Kabupaten Toraja Utara Nurdin Abdullah mengatakan jalan yang menghubungkan Tedong Bunga dan Buah Kabupaten Lu akan lebih dipercepat sebagai jalur alternatif pasca putusnya Poros Palopo Rente Pao Nurdin Abdullah juga mengatakan dengan terbukanya akses jalan Poros Tedong Bunga Tembus Kebuah Kabupaten Lu akan lebih mempermudah masyarakat menuju ke ibu kota kabupaten sekaligus membuka jalur objek wisata Sementara Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan yang menyambut kedatangan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan pembangunan infrastruktur jalan kawasan timur diharapkan dapat memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat Kalatiku menjelaskan dengan terbukanya Poros Buah dan Tedong Bunga yang saat ini diperlebar akan mempermudah jalur transportasi serta menunjang pengembangan produksi ekspor di Toraja Utara Selain itu, Kalatiku juga menyebutkan dengan terbukanya jalur transportasi darat dari Lu ke Toraja melalui jalur Buah Tedong Bunga pemerintah bisa dengan cepat mengembangkan pariwisata di Toraja Utara Salah satu pemerintah di belakang di dalam ini adalah KT Terus yang kedua, rantai bau dan lulu ini penting Karena ini jalur, yang tadinya kan dari rantai bau ke lopo Sekarang sudah longsor Ya Alhamdulillah kita sudah punya otomatik Jadi kita mengembangkan pariwisata di belakang luar Jadi bisa tercikir untuk membawa jalur ini Untuk dibangun, kadang-kadang mendalui Toraja Utara ini Iya betul, iya Iya, jadi mungkin Tuhan sudah Berikan inspirasi ya Dan memang ada satu daerah Buster Sejak Indonesia merdeka, boleh beri pembantu kemerdekaan Di Jawa ini masih akses Jawa ini yang pakai motor Ya, itu off-road Nah ini insya Allah Masyarakat kita yang ada di Blastem Itu sudah akan memakai akses Jawa ini Ya, alatnya sudah diizinkan Ini adalah kawasan-kawasan di belakang luar biasa Karena dengan pembangunan jalan yang lalu Itu membuat insolasi Yang selama ini, kawasan-kawasan di belakang utara ini Dengan jalan ini mengembangkan lagi Ini adalah kawasan-kawasan di belakang luar biasa Ini adalah kawasan-kawasan di belakang luar biasa Dan dengan jalan ini Maka pembangunan dan pembangunan di kawasan di belakang luar biasa Akan nyata berkembang Dan produksi-produksi Yang akan implementasi di ekspor Dan produksi-produksi Apakah sudah ada kawasan di belakang luar biasa Apakah sudah ada kawasan di belakang luar biasa Dan kemudian dikucu dengan kawasan-kawasan di belakang luar biasa Iya, kawasan di belakang luar biasa Pertama ada kawasan di belakang luar biasa Kemudian waktu kebualan Kemudian jamu Itu semua komunitas yang sangat dibutuhkan di belakang luar biasa Dan dengan terakhir jalan ini Ia akan memudahkan untuk mengakses Itu satu Kedua, jalan luar biasa ini Dari seluruh kawasan utara Dan kawasan barat Itu akan dapat digabung dengan mudah Dan itu bisa mengakses kepada buah Di belakang luar biasa Dan yang ketiga adalah Kawasan di belakang luar biasa Ini sudah merupakan kawasan para biasa Yang akan dikembangkan terutama di bidang agro-wisata Agro-wisata dan kawasan utara Kalau dicara inatara Ya Atau ada juga bahan-bahan para setelah itu? Ya, ini banyak sekali objek-objek wisatanya disini Dan itu akan berhentikan kepada agro-wisata ini Yang dikemudian hari akan banyak Membindikan agro-wisata Yang dikembangkan Ini disini berlangsung satu tahun Dan tahun depan Tahun ini Kemudian tahun depan Terselesaikan Terselesaikan Jangan utara ini Ada 17 bulan Yang bisa dinikmati sekitar tiga hari Dari wisata-wisata luar biasa Yang kedua Akan mengembangkan 378 objek wisata baru Dari 387 objek baru Nah, semuanya itu akan terdorong dengan baik setelah ada yang lain Yang kedua Yang kedua Perbunemen Toraja Utara Pasti akan berkembang Desa Komunitas-komunitas ekspor Itu akan mudah Dilalui Sampai daripada keluarga Dan yang ketiga Kegiatan sosial kemasyarakat Itu akan diperlukan Karena Pusat-pusat Keloyang Toraja Terima kasih